Orang yang promegawati itu begitu mendewakan Soekarno Seakan-akan Indonesia itu dimulai dari Bung Karno Sampai ada paham Soekarnoisme Bahwa Indonesia itu seakan-akan dimulai dari Soekarno Memang deklarator kemerdekaan Indonesia itu Soekarno Tapi umat Islam atau partai-partai Islam itu tidak kecil hati Karena embryo yang bernama Indonesia itu dari tahun 1908 Sebelum ada partai nasionalis yang berani melawan kolonialisme Belanda Adalah partai-partai Islam Sehingga kebangkitan Indonesia dimulai 1908 Karena saat itu yang pertama mencetus ide melawan Belanda adalah Kiai-Kiai Islam Jadi saat itu bikin serikat dagang Islam Terus lama-lama menjadi serikat Islam Terus lama-lama menjadi partai Islam Dimulai dari angkatannya Hos Soekraminoto Ini Haji Umar Said Sinten Soekraminoto Singkat sini Hos Soekraminoto Jadi tidak bisa Indonesia itu meninggalkan partai Islam Karena dulu pertama pendiri era kepartean Ini itu malah partai-partai apa? Islam yang lahir di Solo, di Jogja Bahkan sebelum ada negara yang bernama Indonesia Itu ada negara yang bernama Demak Bintoro Ada Demak Ngayibjau apa? Karto Itu semua negeri apa? Islam Ya paham? Sehingga secara kesejarahan kita tidak kalah sama Tuanya Soekarnoisme atau partai PN BNI Dan sampai terus Kan kita-kita ini kan kayak dini nabubuk kan Karena kan Indonesia itu dimulai dari Soekarno Sehingga nakwani Pak Karno itu koyok-koyok itu kita anti Indonesia Ya kita tidak mungkin tidak menghormati Soekarno Beliau sebagai pahlawan besar kita hormati Tapi ya kebesaran Pak Karno demi bangsa Indonesia Jangan kemudian direduksi Disederhanakan hanya melewati partai Ya itu kan namanya pengkerdi Pengkerdilan Tentu Pak Karno bikin negara ini ya untuk semua bangsa Bukan untuk PDIP saja Bukan untuk partai-partai marhainisme saja Juga bukan untuk partai-partai yang berpaham Soekarnoisme saja Ya sama tapi kita juga adil Sebagai Kiai juga adil Hosokro Aminato bikin partai Islam Adal untuk mengusir belada dari bumi Indonesia Yang nantinya juga untuk kepentingan semua bangsa Indonesia Tidak hanya yang Islam saja Ya kita adil sama-sama adil Saat nasionalisme ya tidak mengurangi keagamaan Saat keagamaan tidak mengurangi nasionalisme Tapi ya itu tadi Kemudian ini dikerdilkan secara politik Di sawangannya tidak ada duwete Pak Hasim Sampai menggauh nasionalis religius Ini sudah ditren Yang ada duwet Sampai pasangan nasionalis sampai Apa anak nasionalis Tidak wajib sholat Apa anak religius Tidak wajib nasional Sebetulnya itu kan Apa anak Indonesia terwajib sholat Hanya karena Tersama nasionalisme Apa anak WSK Ngiai terwajib bayar pajak Itu kan Itu kan pengerdilan Proses pemohongan Pemohongan secara publik Di badak Sedurungis bodoh Itu kan terrepat Namanya sedurungis bodoh Di badak Kenapa? Noreh Makanya kalau senang Kayak kemarin hari kebangkitan nasional Senang kalau diungkap terus di TV Bahwa kebangkitan Indonesia Dimulai dari 1908 Penting Pentingnya Bahwa orang-orang yang sok sukarnoisme Biar tidak mereduksi Pak Karno Hanya milik mereka sendiri Karena bangsa ini berdiri Semenjak 1908 Dimulai diri gerakan Budi Utomo Sampai Hossokro Aminoto Sampai Macem-macem Ya serikat-serikat Islam Tapi ini terungkap Sampai usai tukaran Jadi sebetulnya Presiden Gustur dari Presiden Yasa Karena Mbak Sim Asari Berjuang sebelum tahun 1945 Megawati Yasa Ya karena beliau berjuang Lewat bapaknya Ya sama semuanya Pak SBC juga Karena keluarga militer Bagaimana ini mantu Sarwadi Yang raro Perjuangan ini Mertuanya Tidak ada adal bapak Ada mertuanya 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 Tapi artinya sama Kita secara sejarah itu sama Kita sebagai santri Juga tidak kalah sejarah Karena berdirinya nasional Dan lewat para kia Ya itu Entah kalau sejarawan manapun Kayak profesor siapa Di UI Siapa saja profesor-profesor sejarah Terbilang bahwa Awal kebangkitan Indonesia Itu dari partai-partai Islam Bahkan versi orang nasionalis Sekalipun itu bilang Karena Islam adalah Satu agama Yang paling sensitif Terhadap penjajahan Karena Islam melahirkan Satu paham jihad Bahwa ketika adal kolonial Belanda Karena orang Islam terinspirasi Harus jihad Sehingga lahir partai-partai Islam Dulu yang dilawan itu Perdagangan Ini kalau cerita sejarah Santri-Santri sadar Jadi Santri Salaf dengan model sekarang Sehingga raroh duit Raroh dagang itu Sebetulnya mengkhianati pendiri santri Lupa itu ini kalau fair Sehingga seneng dagang Gak seneng merga Itu mengkhianati pendiri pesantri Sampai lihat sejarah Tahun 1908 Itu namanya tidak SI Tidak Serikat Islam Tapi Serikat dagang Islam Karena para Kiai adalah Melawan dominasi Cina Di Surakarta Dan dominasi Belanda Nguasai Sentra-sentra Perdagangan Sehingga yang dilawan pertama adalah Biye supaya kolonial Gak nguasai Aset-aset ekonomi Sampai lihat sejarah Tidak versi kiai Tidak versi buku Asal tidak versi kelenek Itu pertama yang dilawan Para ulama Adalah penguasaan Aset ekonomi Oleh Cina Dan Belanda Sehingga mereka Bikin Serikat dagang Asal Subhanallah 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 Wabihamdihi Adedah Khalqihi Wari Wada